Halo teman-teman, nama saya Andi Separingga dan saya merupakan alumni SMUK Santa Maria pada tahun 2003. Hari ini senang banget saya bisa sharing sedikit dengan teman-teman meskipun secara virtual dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat meskipun di tengah keadaan pandemi ini. Saat ini saya bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat dan tugas utama saya adalah membantu Ibu Menteri Luar Negeri terutama dalam hal penyusunan pidato. Jadi dengan kata lain saya adalah speechwriter untuk Ibu Menteri Luar Negeri dan juga menyusun pidato untuk Presiden kita khususnya terkait dengan isu-isu politik luar negeri. Dan baru aja bulan Februari kemarin saya pulang dari penugasan saya pertama di kedutaan kita di Belgia, di Brussels di mana kita ketahui Belgia merupakan pusat pemerintahannya Uni Eropa. Menarik banget pengalaman saya di sana selama 3 tahun dan salah satunya adalah pengalaman sebagai juru bicara. Saya dipercaya sebagai juru bicara KBRI untuk isu-isu Sustainable Palm Oil dan Sustainable Wood. Jadi tugasnya adalah mewakili Indonesia dan juga kedutaan untuk membahas isu-isu Sustainable Wood dan Sustainable Palm Oil terutama yang berasal dari Indonesia. Salah satu pengalaman yang paling menarik saat saya bertugas di Belgia adalah ketika saya menjadi penerjemah atau interpreter Pak Wakil Presiden kita, Pak Yusuf Kala. Dan saat itu ada Asia Europe Meeting tahun 2018 atau Asia Europe Summit tahun 2018. Karena saya juga punya passion untuk nge-vlog, saya juga bertanggung jawab selama di KBRI untuk memegang social media KBRI, salah satunya Youtube. Dan saat itu saya mewawancarai berbagai delegasi yang datang, salah satunya Ibu Sri Mulyani. Ini seneng banget nih pengalaman yang menarik. Selain di KMU, saya juga menjadi country director Indonesia untuk sebuah non-profit internasional yang dinamakan Center for Asia Leadership Initiatives. Nah, organisasi ini bergerak di bidang leadership dan juga pendidikan dan berafiliasi dengan berbagai universitas di Asia dan juga dengan Harvard. Dan yang menarik, pada tahun 2014 kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Presiden SBI dengan jajaran kabinetnya. Dan di saat itu saya memberikan pidato sambutan mewakili grup yang saya bawa. Yang isinya itu antara lain mahasiswa dari Harvard, MIT, dan juga Fletcher. Saya menempuh S1 di Universitas Kejamada, jurusan hubungan internasional. Dan kemudian saya melanjutkan S2 di Boston, di Amerika Serikat. Yakni di Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Di mana saya juga cross-register di Harvard Kennedy School. Kemudian saya mengambil kursus Presidential Speech Writing juga di Georgetown, di Washington, D.C. Nah, sebelum saya menjadi diplomat, saya juga menjadi perwakilan Indonesia untuk berbagai program pertukaran ke luar negeri. Antara lain menjadi Duta Muda ASEAN Indonesia. Dan juga ikut menjadi bagian dari Kontinyen Indonesia untuk program SEAP atau Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program ke beberapa negara ASEAN dan juga Jepang. Saya juga menjadi Duta Pariwisata untuk Provinsi Yogyakarta. Ini seperti caning yang Surabaya dan ini dinamakan Dimas Diajeng, Yogyakarta. Nah, kalau boleh nih saya ingin sharing ke teman-teman sedikit mengenai tips and tricks atau golden rules, prinsip-prinsip yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ada lima nih, setidaknya. Nah, prinsip yang pertama bagi saya adalah following atau finding your passion. Passion ini penting banget karena benar-benar menjadi energi atau motivasi dibalik segala sesuatu yang akan kita lakukan ke depan. Ini bisa dalam hal kuliah, bisa juga dalam hal pekerjaan sehari-hari. Nah, teman-teman, prinsip kedua yang penting juga adalah jangan pernah takut dengan kegagalan. Kegagalan ini kadang-kadang menjadi momok bagi teman-teman semua. Tapi bagi saya, kegagalan itu harusnya menjadi motivasi bagi kalian semua. Karena justru dari kegagalan itu kita menemukan hikmah, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita sehingga nanti ke depan kita akan bisa lebih prepared dan kita memiliki mentalitas yang lebih tangguh. Lebih baik, bikin kesalahan sekarang saat kita masih muda daripada nanti kalau sudah tua. Saya belum tua ya. Prinsip yang ketiga yang penting banget bagi saya adalah push your limits atau jangan pernah puas. Kenapa ini penting? Karena kita tidak akan pernah tahu potensi maksimal kita kalau kita nggak melakukan segala sesuatu itu dengan extra effort atau go the extra mile. Jadi penting banget. Prinsip yang keempat yang penting juga adalah asah terus skills kalian. Nah, skills teman-teman bisa macam-macam nih. Ada yang keahliannya atau skills-nya di bidang bahasa, ada yang juga skills-nya di bidang teknologi, whatever it is. Terus asah skills kalian karena ini akan menjadi value added kalian di antara teman-teman lain. Misalnya saya suka banget dengan bidang diplomasi dan saya suka banget dengan bidang public speaking. Ada istilahnya, jam terbang itu menentukan how far you will go. Jadi kalau kalian sering latihan dan sering melakukannya, pasti kalian akan menjadi jago dan akan menjadi pede dan akan menjadi mudah dalam melakukan segala sesuatu itu. Skills kelima yang penting juga adalah being organized dan prioritizing atau memprioritaskan kegiatan kalian. Bagi saya, untuk menjadi orang yang lebih organized, pertama, solusinya adalah punya to-do list. Jadi dalam seminggu, dalam sebulan, kita punya agenda kira-kira mau ngapain aja dalam minggu ini, mau ngapain aja dalam bulan ini, sehingga targetnya jelas. Dan akhirnya kita bisa memprioritaskan kegiatan mana yang lebih penting daripada yang lainnya. Sehingga dengan demikian, nggak ada yang kelewatan, nggak ada yang ketinggalan, dan kalian bisa lebih maksimal melakukan sesuatu itu dengan lebih fokus. Jadi organizing and prioritizing sangat penting banget. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa semua yang saya capai saat ini, tidak mungkin saya dapatkan tanpa ada dukungan, ujangan, dan semangat yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama saya di Santa Maria. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru, jasa-jasa Bapak Ibu Guru sekalian, sungguh sangat membantu saya, sangat memotivasi saya, dan saya sangat berterima kasih atas semua yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Ada banyak sekali nilai-nilai yang saya dapatkan di Santa Maria, diantara yang paling penting adalah, pertama, disiplin. Disiplin ini sangat bermanfaat, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Nah value yang kedua yang saya dapatkan di Santa Maria, adalah semangat kekeluargaan. Nah sebagaimana sebagai sebuah keluarga, Bapak Ibu Guru itu terus memberikan saya semangat, dan motivasi untuk dream big, dan aim high. Jadi kalau ada yang meragukan kalian, jangan didengerin, karena yang menjalankan hidup adalah kalian sendiri. Jadi aim high, dream big. Value ketiga, dan yang penting juga adalah, terkait dengan kerjasama. Nah seperti kita ketahui, di Santa Maria itu banyak banget kegiatan organisasi, maupun ekstrakulikuler. Saya sarankan, manfaatkan aja teman-teman yang kalian suka apa, ikutin, misalnya OSIS, atau misalnya waktu itu saya ikut PMR, dan saya yakin banget, kalau nanti itu akan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Pertama, kita diajarkan bagaimana berinteraksi dengan sesama, dengan junior, dengan senior, dan saya juga belajar mengenai bagaimana kita problem solving bersama-sama dengan semuanya. Jadi bermanfaat banget. Jadi sekian dulu dari saya, semoga tadi tipsnya berguna buat teman-teman semuanya. Tapi kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai diplomasi, mengenai kerjaan saya, atau cuma sekedar pengen say hi, jangan ragu-ragu, langsung aja hubungi email saya, atau nomor WhatsApp saya, atau kalau enggak, saya juga punya YouTube channel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau subscribe, langsung aja ke alamat berikut ini. Jadi, thank you for watching, dan take care semuanya. Bye.